Halo guys, balik lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin sebuah fitur di sebuah handphone. Ya, kali ini aku akan ngebahas 10 fitur tersembunyi di Infinix Note 30. Buat kalian yang pake HP ini boleh banget ditonton sampai akhir guys. Dan buat user HP Infinix seri Note yang lain juga bisa dicoba. Siapa tau ada fitur yang kayak gini juga guys. Ya, sayang banget ini HP bagus dan fitur-fitur yang dibawakan juga menurut aku yang ada 10 tuh keren. Sayang banget kalau fiturnya nggak di setting-setting tetap tersembunyi tuh di pengaturan. Jadi kita harus bongkar guys. Fitur yang pertama ini yang paling simple dan mungkin rata-rata kalian udah pada tau ini adalah double tap layar buat ngidupin sama matiin guys. Kita langsung setting aja caranya ke pengaturan. Terus kalian pilih disitu ada yang namanya fitur lanjutan. Ya, ini. Terus kita scroll ke bawah disitu ada yang namanya tindakan dan gestur. Dan kalian pilih yang paling atas bawahnya tuh mengetuk nyala. Dan ini langsung aja diaktifkan guys. Jadi kita bisa klik 2 kali layar untuk mematikan sama menghidupkan. Kira-kira seperti ini. Ketuk 2 kali mati. Ketuk 2 kali nyala. Bisa ngecek notif. Bisa lihat langsung jam. Ataupun kalian lebih simple lagi. Pengen yang lebih kenceng. Lebih gampang gitu. Kalian bisa pilih di bawahnya yang tadi. Scroll aja. Ini ada angkat untuk membangunkan guys. Bisa langsung diaktifkan. Dan sekarang posisi HP diangkat. Layarnya nyala gitu guys. Lebih simple lagi. Jadi seperti ini. Set. Belum nyala. Mungkin ngebug. Set. Nah. Itu udah nyala guys. Oke guys. Fitur yang kedua ini namanya mulai cepat. Fitur ini berguna untuk akses yang kenceng. Posisi layarnya mati. Kita bisa nulis huruf tertentu. Untuk menuju ke aplikasi. Ataupun akses lainnya gitu guys. Kita lihat langsung aja ke pengaturan. Terus kalian scroll ke bawah. Disitu ada yang namanya fitur spesial. Terus kalian pilih di bagian tindakan dan gestur. Terus kalian pilih disitu yang paling atas. Ini mulai cepat. Langsung aja klik. Dan ini kita bisa hidupkan dulu. Terus kita bisa pilih nih. Ada pilihannya. Kayak bisa nulis C posisi layar mati. Langsung ke kamera. Nulis M bisa langsung ke YouTube Music. W bisa ke WhatsApp. Dan ada settingan-settingan tambahan. Kalau kalian mau menambahkan guys. Kita bisa tes kayak apa. Jadi kita ada momen di jalan yang butuh langsung ke kamera. Tanpa klik ini itu. Langsung aja guys. Tulis C. Langsung ke kamera gitu. Dan posisi layar mati. Kita pengen ke WhatsApp secara kenceng. Tulis aja W guys. Langsung ke WhatsApp. Tinggal kuncinya aja di lolosin tuh. Langsung. Jadi aksesnya lebih kenceng. Mulai cepat namanya. Oke guys. Fitur yang ketiga. Namanya Assistant Video. Ini fitur tuh berguna intinya. Buat meningkatkan pengalaman menonton video guys. Kalau Infinix tuh ngomongnya kayak gitu. Contoh yang nyata. Kita bisa menjalankan YouTube dengan posisi layar mati. Jadi berguna kayak buat dengerin musik. Ataupun podcast. Kita lihat aja ke pengaturan. Terus kita scroll ke bagian fitur spesial. Terus kita pilih. Disitu ada yang namanya Assistant Video. Meningkatkan pengalaman menonton video. Kita bisa aktifkan. Ini diaktifkan dulu kayak gini. Dan kalian bisa setting-setting aplikasi apa aja. Yang fitur ini tuh bisa nyala gitu. Bisa aktif. Untuk aku sendiri sih. Yang paling utama TikTok sama YouTube guys. Kalian bisa nambahin aja sesuai kebutuhan sama selera gitu guys. Dan disini kita bakal bisa lihat langsung seperti apa. Jadi semisal kayak aku dengerin YouTube nih. Dengerin musik. Terus pengen yang layarnya mati gitu. Kita bisa langsung scroll bagian tepi ke tengah. Terus kalian pilih disitu putar di latar belakang. Nyala guys. Jadi bakal enak buat MP3-an. Buat dengerin podcast. Kayak mau tidur layar matikan aman. Buat kalian yang pecinta jedek-jeduk. Pagi-pagi biar semangat. Terus nonton di TikTok. Ya jedek-jeduk gitu. Ini juga bisa guys ya. TikTok posisi nyala. Terus tinggal geser aja kayak tadi. Putar di latar belakang. Tapi aku disini gak contohin karena takutnya kena copyright ya guys. Terus sebenarnya juga ada penambahan fitur guys. Gak cuman putar di latar belakang. Kalian juga bisa rekam layar. Kalian juga bisa tangkap layar. Kalian juga bisa up and down volume dengan virtual doang. Terus kalian bisa notifikasi rentetan. Ini kayak biar notifikasinya tuh gak muncul gede banget. Waktu kita ber-nonton video. Jadi intinya fitur ini tuh berguna buat meningkatkan pengalaman nonton video. Kayak gitulah. Kalian bisa kembangin-kembangin aja guys. Oke guys. Fitur yang keempat ini adalah keseimbangan audio. Ya kalian pasti udah tau kalau HP ini tuh punya speaker. Ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Dan keseimbangan video ini buat men-setting speaker atas sama bawah biar balance. Ataupun kalian pengen yang bawah lebih keras. Ataupun yang atas lebih keras. Bisa di-setting sesuai selera kita guys. Speakernya mau gimana yang dua itu. Kita bisa langsung menuju ke pengaturan. Terus kita pilih disitu scroll. Ada yang fitur spesial. Terus kalian scroll ke bawah. Mentok ada aksesibilitas. Terus kalian scroll ke bawah lagi. Ada penyesuaian audio. Dan kalian bisa langsung lihat tuh ada keseimbangan audio. Sekarang kita bisa setting. Kalau audionya ke arah kanan gini. Yang keras speaker bawah guys. Tapi kalau bagian ke kiri gini. Yang keras speaker atas. Kalau mau yang bener-bener pas. Mungkin di tengah. Ataupun kalian ngerasa. Kalau di tengah tuh yang atas sedikit lebih keras. Kalian bisa setting-setting gitu. Jadi biar speakernya bener-bener imbang gitu guys. Ataupun selera kita gitu. Jadi jangan bilang Infinix speaker yang bawah keras. Yang atas kecil. Cuman pelengkap doang. Ada settingannya guys. Selamat mencoba. Oke guys kita masuk ke fitur yang kelima. Ini namanya pendorong sosial. Kalau aku cek-cek ternyata fitur ini. Buat kayak maksimalin fitur-fitur. Urusan WhatsApp gitu guys. Jadi kita bisa fece dengan muka kita. Kayak sedikit di filter gitu. Terus bisa rekam suara telepon di WhatsApp juga. Terus bisa rubah suara kita. Waktu telepon di WhatsApp. Ataupun fece gitu. Kita lihat langsung aja seperti apa. Klik pengaturan guys. Terus kalian pilih disitu. Ada fitur lanjutan. Terus kalian pilih disitu. Ada pendorong sosial. Nah disitu ada pilihannya tuh. Beberapa fiturnya. Kayak bisa mengubah suara. Telepon diaktifin aja. Terus kita bisa lihat juga. Ini rekam suara. Jadi kita bisa rekam suara tuh di WhatsApp. Terus disitu ada retus video ini. Kayak buat lebih menarik tampilan kita. Waktu video WhatsApp. Kayak efek filter mungkin gitu lah. Terus disini ada pembuatan sticker gitu. Kita bisa langsung lihat aja. Kinerjanya seperti apa disini. Ini aku bakal coba video call guys. Pakai apa yang satu. Oke guys. Disini aku mau kasih spill dikit-dikit. Fiturnya tuh kayak apa. Jadi waktu telepon. Baik suara ataupun video call. Kalian bisa lihat disini ada 4 pilihan. Yang paling atas ini. Buat berubah suara kita. Di lawan bicara gitu guys. Kalau yang ini. Yang aku cek tuh suaranya kecil. Kalau yang ini suaranya gede gitu. Ada 4 intinya bisa dirubah-rubah. Terus yang ini tuh. Yang ini bisa. Bisa rekam. Suara lawan kita. Ini bisa kerekam nih. Nih. Nanti masuknya di bagian perekaman suara tuh. Hasil rekamannya bisa. Terus disini ada buat. Sedikit memperbaiki kualitas VC. Kita di lawan orang. Jadi kelihatan ada sedikit kayak filter gitu guys. Terus yang ini buat ya flash. Waktu video call gitu lah. Jadi fiturnya kayak gitu guys. Ini agak susah aku ngejelasin secara langsung. Karena disini. Kerang-kerang-kerang berisik juga. Ya kira-kira seperti itu guys teorinya. Selebihnya kalian cobain praktekin aja guys. Oke guys. Fitur yang ke-6. Ini namanya smart panel. Ya ini tuh kayak fitur. Menambahin panel tambahan. Waktu di scroll dari tepi ke tengah gitu. Posisi HP nyala. Ini bakal kepake banget kayak buat. Orang-orang yang suka bermultitasking. Kayak lagi buka whatsapp. Terus kalian tiba-tiba pengen ke instagram. Terus dari instagram kalian tiba-tiba pengen ke facebook. Terus dari facebook terus. Kalian pengen ke youtube gitu-gitulah. Nah ini tuh kayak jadi banyak bukannya gitu. Untuk menambahin yang di bagian tepi ke tengah ini. Kalian bisa langsung aktifin aja ke pengaturan. Terus kalian scroll ke bawah. Pilih fitur spesial. Terus kalian pilih disitu smart panel. Akses langsung ke fungsi umum. Keterangnya tuh kayak gitu. Langsung di aktifin nih. Ya di aktifin. Terus kalian bisa setting-setting. Tambahannya tuh kayak gitu. Bisa di kembangin aja. Intinya tuh kayak tadi. Jadi bisa nambahin sebuah panel tambahan. Waktu kita geser dari tepi ke tengah gitu guys. Dan ini ada settingan tambahan. Mungkin kalian yang kayak penasaran. Mau naruh aplikasi yang disini tuh. Apa aja bisa ditambahin atau dikurangin guys. Pilih aja yang edit ini. Terus kalian setting-setting tuh. Apa yang mau dikurangin. Misal ini gak usah kepake buku catatan. Terus kalian bisa nambahin apa lagi nih. Mungkin aplikasi KI boleh. Terus ya sesuai kebutuhan aja guys. Ataupun kayak TikTok disini. Ya gitu-gitulah. Terus tinggal selesai aja. Sekarang aplikasinya udah muncul tuh tambahannya. Kayak gitu guys. Oke guys. Fitur yang ketujuh namanya Xclone. Ini tuh kayak ya cloning aplikasi gitu. Jadi aplikasinya bisa jadi ganda. Jadi dua guys. Langsung aja kita melihat ke caranya kita bisa lihat nanti kinerjanya seperti apa. Klik pengaturan. Terus kalian pilih fitur lanjutan. Pilih yang disini Xclone. Tuh pilih. Kalian bisa lihat yang ada disini adalah aplikasi yang support. Buat digandakan yang ada di HP aku guys. Mungkin di HP kalian aplikasinya beda. Mungkin disini juga ada yang support lain. Cuman aku gak tau. Intinya di HP aku cuman ada ini. Ya contohnya semisal kayak gini. Tinggal langsung diaktifin aja nih. Terus ini membuat ruang ganda. Jadi nanti Facebooknya jadi dua. Kita bisa Instagramnya jadi dua. Terus nanti kita bisa tambahin juga Whatsappnya jadi dua. Ini kepake banget buat kita yang pengen punya dua akun. Dijalanin satu HP secara bersamaan guys. Nih biasanya orang-orang kan punya Instagram ada dua tuh. Instagram yang satu buat stalking ya. Atau Instagram apa gitu. Boleh nih. Yang kedua langsung aja login Instagram yang kedua nih. Akun yang kedua maksudnya. Terus Whatsapp juga bisa. Terus Facebook juga bisa gitu. Jadi dua akun aktif di dalam satu HP secara bersamaan. Oke guys. Sekarang kita masuk ke fitur yang kedelapan. Ini namanya mode game. Ya fitur ini bakal kepake banget untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Apalagi HP ini kan HPnya juga gaming banget gitu. Performa chipsetnya kenceng. Kita langsung liat aja. Klik pengaturan. Terus scroll ke bagian bawah. Disitu ada fitur spesial. Terus kalian pilih disitu yang mode game. Bisa langsung diaktifin aja nih mode gamenya. Terus disini ada beberapa settingan. Kayak settingan notifikasi pesan. Mau di model notifikasi rentetan doang. Ataupun mau langsung dimatikan aja sih notifikasinya. Jadi waktu kita main game gak keganggu. Nanti kita bisa coba. Terus ada juga settingan mode penyempurnaan grafis. Disini kita bisa setting-setting. Nanti kita bisa munculin sebuah bar tambahan gitu guys. Kita setting-setting disini. Intinya kayak gitu. Kalian bisa kembangin aja. Disini aku bakal kasih contoh secara langsung. Jadi semisal lagi main game nih. Tadi kan mode gamenya udah diaktifin. Bisa diakses pake bagian tepi nih guys. Scroll dari tepi ke tengah gini nih. Tuh ada beberapa pilihan nih. Misal nih kayak gini nih. Pertama kita bisa rubah untuk tampilan grafisnya. Kalian bisa liat perbedaannya nih. Ini realistis. Ini klasik. Ini semarak. Ini lembut gitu. Terus disitu juga ada beberapa settingan. Semisal kontrol suhu gaming. Terus juga disitu ada yang namanya tadi sembunyikan notifikasi. Karena udah disembunyikan. Disini aku akan coba tes. Beneran gak sih notifikasinya gak muncul. Terat-terat-terat. Oh tadi aku salah. Belum disembunyikan. Ini masih muncul ya guys ya. Kita klik lagi sembunyikan. Tuh udah tersembunyi nih. Sekarang udah hilang nih harusnya. Weh. Tuh. Cuman geter doang guys. Di tampilan gamenya gak muncul. Jadi kayak gitu guys. Beberapa fiturnya cukup ngebantu buat main game. Oke guys. Sekarang kita masuk ke fitur yang 9. Ini adalah mode anak. Kalau tadi udah ada mode game. Sekarang mode anak. Tentunya fitur ini bakal. Kepakai banget. Buat kita yang mau minjemin HP ini. Dipakai bocil. Ataupun anak-anak gitu. Kita lihat seperti apa. Pengaturan. Terus kalian pilih fitur spesial. Terus kalian pilih disitu ada mode anak nih. Terus disini kalian bisa lihat ada beberapa settingan. Batas penggunaan bisa disetting. Berapa menit. Berapa jam. Terus ada manajemen aplikasi juga. Yang bisa diakses waktu mode anak. Kalau aku nih settingnya real drum sama youtube. Karena kebetulan ponakan tuh suka nonton youtube kayak kokomelon gitu guys. Ataupun mainan-mainan gitu. Tentunya ini sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Maunya tuh ngakses aplikasi yang disetujuin apa gitu. Aktifin aja disini. Terus kita balik disini ada settingan perawatan mata otomatis. Mau diaktifin atau enggak. Kalau diaktifin tuh layarnya agak kuning gitu. Terus disini untuk fitur kayak perlindungan baterai lemah. Peringatan postur buruk. Tinggal diaktifin aja guys. Terus disini ada settingan data penggunaan. Berapa MB gitu. Terus kita bisa coba aktifkan aja. Nih aktifkan mode anak. Dan ini adalah tampilan mode anaknya guys. Tadi udah aku setting waktunya selama 2 jam. Dibaruh 0 menit digunakan kan. Dan aplikasinya udah tertulis. Udah keliatan tuh. Cuman youtube sama drum doang. Jadi enggak bisa akses aplikasi apapun disini guys. Scroll bar atas bahkan juga enggak bisa. Ini kembali juga kayak gini doang fungsinya guys. Ini bener-bener aman buat bocil. Dan kalau mau keluar tinggal bagian ini aja klik. Terus kalian pakai kode gitu. Udah beres. Oke guys sekarang kita masuk ke fitur yang ke 10. Ini adalah Bypass Charging. Ya fitur ini bakal kepake banget buat orang-orang yang suka main game sambil nge-chess gitu guys. Untuk lebih safety atau aman. Kita lihat aja seperti apa. Klik pengaturan. Terus kalian scroll di bagian. Pilih disitu Marathon Daya. Terus kalian pilih disitu ada mengisi daya. Terus kalian pilih disini ada keterangan pengisian daya Bypass. Terus kalian langsung bisa aktifin. Dan disini keterangannya ketika ponsel anda terhubung dengan pengisi daya. Saat bermain game pasokan daya akan melewati baterai. Jadi langsung ke HPnya gitu. Untuk mengurangi pemanasan pada ponsel dan memperpanjang masa pakai baterai. Ini jadinya udah aman guys. Main game sambil nge-chess waktu baterai lowbat. Tentunya bisa disetting disini kayak ambang pengisian baterainya. Waktu baterai di bawah 30% kayak gitu. Pengisian Bypassnya aktif gitu. Disini langsung aku coba praktekin guys. Contohnya kayak gini nih guys. Tuh pengisian daya Bypass sudah diaktifkan nih. Tuh. Terus kalau kalian merasa Bypass chargingnya udah cukup. Terus kalian butuh untuk mengisi baterainya. Kalian bisa pilih aja bagian tepi ke tengah. Kalau bagian mode game tadi udah diaktifin ini bakal bisa muncul guys. Kayak gininya. Terus kalian bisa disini ada pilihan pengisian Bypass. Bisa dimatikan. Atau bisa diaktifkan gitu guys. Sesuai kebutuhan nih. Oke guys mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian. 10 fitur tersembunyi di Infinix Note 30. Ya semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan sorry banget guys kalau ada penjelasan yang kurang detail. Ataupun kerasa kayak kurang jelas. Karena disini aku mencoba untuk durasi yang gak kepanjangan gitu. Buat yang tau fitur selain yang tadi. Kalian bisa nambahin juga di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye bye guys.